Sebenarnya mau sepuluh Jawa, mau sebagian, buat saya tidak ada persoalan. Tinggal betul-betul semuanya mesti menyiapkan kondisi dari masing-masing, apakah kemudian memperhitungkan atau memitigasi potensi-potensi yang akan muncul, bagaimana politik legislasinya, transportasinya, keamanannya, termasuk penjaminan-penjaminan atau safety net yang mesti kita lakukan. Sebenarnya syarat itu saja, kalau memang kemudian pemerintah pusat menginginkan adanya sebuah tindakan bersama, saya kira bukan tidak mungkin kita duduk bersama untuk mengkalkulasi apa-apa yang akan kita lakukan itu. Oh dari dulu, sebelum apa-apa kita sudah, makanya kenapa kita sampai ini belum, karena beberapa sebenarnya bisa kita ditanggulangi dengan pilihan yang bukan PSBB. Karena hampir semua produknya sama. Kalau PSBB kan intinya lebih banyak kerja di rumah, kita sudah kerja di rumah, sekolah belajar di rumah sudah, terus kemudian pembatasan beberapa tempat juga relatif sudah, dan kemudian yang hancus harus kita pikirkan berikutnya adalah bagaimana kemudian dampak kondisi ekonomi, kondisi yang akan bergeser pada kondisi sosialnya nanti, yang ini mesti kita hitung betul, dan bagaimana kekuatan kita atau prediksi kita terhadap kondisi masyarakat. Kita sebenarnya punya kok hipotesis-hipotesisnya, kira-kira hipotesisnya apakah masyarakat nantinya akan bisa mengikuti dengan baik atau tidak. Seandainya tidak, apa sih cerita-cerita yang akan muncul, bagaimana kemudian itu membackup, sehingga backup itu akan betul-betul disiapkan. Maka sampai hari ini kita mempertimbangkan, oh kalau kemudian kita melakukan pembatasan-pembatasan skalanya tidak besar, itu bisa dilakukan, mungkin roda ekonominya tetap masih bisa berjalan, masyarakat masih akan bisa merasa sedikit lebih nyaman, dan kemudian sistem sosial kita masih akan bergerak dengan baik. Sebenarnya kalau kemudian tingkat kabupaten kota kita tanya tidak bisa mengendalikan, di agak kesulitan, ya kita bukan tidak mungkin akan PSBB di beberapa kota itu. Tapi rata-rata bupati wali kota saya tanyakan, masih bisa mengendalikan pada soal itu. Kecuali beberapa kemarin yang sudah rasan-rasan sama saya, Wonosobo. Maka hari ini Wonosobo kita backup, kita backup untuk cepat pasarnya diperbaiki. Kemarin masih ada orang berhubungan, cepat itu dilakukan. Memang kita minta, kalau semua bekerja di rumah, pemerintahnya bekerjanya tidak di rumah, pemerintah juga harus ikut turun begitu, ikut aktif. Turun aktif itu caranya macam-macam, bisa secara fisik sekali-kali ikut itu, datang memeriksa, atau yang berikutnya ya, aktifnya menggunakan media sosial, untuk komunikasi dan melihat perkembangan. Pencatatnya harus baik, pencatat itu siapa? Mereka harus dikukus tugas, kukus tugasnya catat perkembangannya seperti apa, ada tim yang menganalisis, dan tindakan apa yang mesti dilakukan begitu. Jadi buat saya, tidak semua harus PSBB, tapi seandainya kemudian kategori ini mengharuskan PSBB itu dilakukan, mari kita lakukan dengan perhitungan-perhitungan yang mateng. terima kasih. Terima kasih.